Mendukung upaya pemerintah pusat merealisasikan identitas kependudukan digital atau IKD ratusan ASN lingkup Pemkap Lombok Timur lakukan aktifasi IKD. Dinas Dukcapil Lombok Timur secara bertahap akan melakukan hal serupa terhadap semua instansi di daerah. Mempercepat aktifasi identitas kependudukan digital, Dinas Dukcapil Lombok Timur melakukan jemput bola ke masing-masing instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Seperti yang dilakukan Dinas Dukcapil pada selasa pagi. Tiga instansi menjadi sasaran aktifasi IKD ini, yakni Sekretariat Daerah, DKP, dan Dinas PMD. Kegiatan ini sudah berlangsung dua hari, di mana sebelumnya instansi lain juga telah dilakukan aktifasi IKD, yakni Dinas Perkim dan Dinas Sosial. Total yang sudah melakukan aktifasi IKD di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.309 ASN. Jumlah ini akan terus ditingkatkan melalui jadwal aktifasi di 36 instansi di Lombok Timur. Pemerintah pusat menargetkan masing-masing daerah telah melakukan aktifasi 25% dari total ASN yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih 6.000 ASN di Lombok Timur harus melakukan aktifasi IKD. Pihaknya optimis, target ini bisa terpenuhi dengan upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil. Melalui program ini diharapkan capaian IKD di Kabupaten Lombok Timur bisa tercapai di tahun ini sesuai dengan target kami sebesar 25%. Hari ini ada tiga titik lokasi yang kami lakukan fasilitasi terkait IKD ini. Yang pertama Dinas DPMTD, yang kedua Dinas Ketanampangan, yang ketiga Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sementara untuk penggunaan IKD ini sendiri masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, salah satunya di tempat pelayanan umum. Apabila aktifasi sudah dilakukan dengan cepat, maka penggunaannya sudah bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.